Alhamdulillah mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagi tip sampai video ini terupload Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sastra dan salam rahayu Gimana kabarnya mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat, merah riski, panjang umur, awet membongan anak putung Dan buat mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar Dan mungkin ada yang lagi sakit Harapan saya mudah-mudahan luka sembuh dan bisa bergumpul kembali dengan keluarga Dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertundang mbak Amin amin ya robbal alamin Disini saya kedatangan Xiaomi Mi Play mbak dalam kondisi mati total Menurut info dari beliau, handphone ini baru dibeli tadi malam Tapi setelah dipakai dan lowbat HPnya tidak bisa di charge mbak Di charge itu tidak bisa nambah mbak Oke mbak pertama kita coba tes dulu pakai USB tester Apakah ampernya bisa masuk Kita tes mbak ya Apakah ampernya bisa masuk Bagai USB tester Bisa dilihat mbak ya Cuma naik di angka 5 saja mbak ya Berarti kesimpulannya Handphone ini Nge-charge Nongol kalau belum mensubscribe mbak Jadi harus mensubscribe ke depan Supaya kalau ada video Bukannya susan mbak ya Ini mungkin HP mau diservis Tidak jadi Tapi malah dijual Mungkin kira-kira seperti itu mbak Tapi kasihan ya Kasian yang beli ya Kasian yang beli ya Kalau begini ya Akhirnya setelah HPnya lowbat Setelah HPnya lowbat HP tidak bisa di charge Kita cek baterainya mbak Baterainya kita ukur dulu Benar-benar lowbat mbak ya Baterainya memang benar-benar lowbat Dalam beberapa kasus Jika baterai lowbat Tidak bisa di charge mbak ya Kayaknya seperti itu Tapi setahu saya tidak begitu mbak ya Walaupun lowbat Harusnya bisa di charge Dan ampere pun naik Saya ukur Arus sampai di atas mbak ya Setelah saya colok charge Saya ukur di mesin Melewati konektor Flexible Dan sampai mesin atas Di atas 4V Saya pastikan Jalur aman terkendali ya Saya bersihkan dulu Untuk soket Baterainya mbak Barangkali Tidak melengket Kurang melengket Ya kita bersihkan dulu mbak ya Untuk soketnya Terus kita pasang Terus kita charge mbak Ampere tidak naik mbak ya Ampere tidak naik Disini bisa dilihat mbak Ampere tidak naik ya Ampere tidak naik ya Dibiarkan beberapa saat Masih tetap sama mbak ya Kondisinya Saya coba lepas baterainya mbak Bisa coba ukur lagi Bisa coba ukur lagi Di atas 4V mbak ya Di atas 4V ya Tapi Yang anehnya Kok tidak ada Ampere naik Itu waktu nge-charge Kalau baterainya full Tidak juga sih Biasanya kalau baterainya full Memang ampernya turun mbak Di sini Bisa kita lihat mbak ya Di sini saya suntik dulu untuk baterainya mbak Saya suntik dulu untuk baterainya Menggunakan power supply ya Saya suntik beberapa saat Sebenarnya Setahu saya walaupun lopet Total itu baterai itu bisa di charge mbak Pancing-pancing ya Setelah itu kita pasang Video sedikit saya percepat dan saya cut mbak ya Untuk mengurangi durasi Logo sudah ada mbak ya Logo sudah ada Setelah saya pancing tadi Saya tembak Sudah Logo baterai sudah ada Saya coba tembak lagi mbak Saya coba tembak lagi Karena tidak nambah mbak ya Saya coba tembak lagi Saya tembak Harus lagi Kita Charge menggunakan power supply Di sini saya tidak mau berlama-lama mbak Kita ukur setelah kita charge 33,2 Sekarang kita tes charge mbak 33,2 Ada logo charge Itu mbak ada logo charge berkedip Tapi ampere yang di USB tester saya Tidak nambah mbak ya Tetap di angka 2 saja Ini handphone Kesimpulannya bisa nge-charge mbak Tapi mungkin Lama sekali Dan bahkan mungkin tidak bisa Untuk menyalakan handphone mbak ya Karena Nge-charge nya kalau naik di 2 Di angka 2 itu bisa berhari-hari Saya ukur Saya ukur 3 3 3 3 Di 3,2 Coba saya ukur Saya ukur dari bawah 5,2 mbak ya Harus sampai mbak ya Untuk arusnya sampai ke atas mbak ya 5,2 5,2 volt Kurang lebihnya seperti itu Tapi Setahu saya Kayaknya tidak bakalan nge-charge mbak Kalau seperti ini mbak Kira-kira seperti itu mbak Bagaimana cara mengatasinya mbak Di sini Setelah Saya rundingan sama beliau yang punya Beliau pun juga setuju ya Yang jelas kalau mau Menganti IC charge Saya sedikit beresiko Dan Ongkosnya pun juga tidak sedikit mbak ya Di sini saya kasih solusi Yang sedikit Mungkin sedikit lebih ekstrim mbak ya Tapi di sini insya Allah Karena sering saya juga Pergunakan pada saat Waktu-waktu Mendesak Atau Kita coba Tambah timah dulu mbak Di 2 pin Tadi Tapi kita lepas dulu mbak ya Untuk baterai dan charge nya Karena di 2 pin itu Satu dari bawah mbak Harus 5 volt Dan yang satu itu Dari baterai Di sini saya menambahkan dioda mbak ya Bukan dioda zener mbak ya Di sini saya tidak menambahkan dioda zener Ada Pake dioda khusus Untuk kodenya seperti berikut mbak Untuk kodenya seperti berikut mbak Kita bersihkan dulu Berapa ya saya lupa-lupa itu mbak ya SS-14 atau S14 Saya lupa itu mbak Seperti berikut mbak ya SS-14 Kalau tidak salah mbak Kameranya kurang Fokus SS Saya pake dioda itu mbak Kebetulan ada stok banyak Untuk mengatasi kasus-kasus Charging tidak nambah mbak ya Tapi ya di waktu-waktu mendesak Seperti ini mbak ya Kasian bila Kalau saya minta ongkos banyak Untuk perbaikan Ya tidak Sudah beli mahal Tapi Servis lagi mbak ya Kira-kira seperti itu Sekali dengan cara seperti ini Apakah nanti bisa kita lihat bersama mbak Tapi perlu diketahui mbak Untuk ini Tips agak sedikit ekstrim ya Kalau untuk Keuntungannya Keuntungannya untuk ngecas akan lebih Cenderung sedikit Lebih cepat Karena Mungkin diatasnya fast charging ya Untuk amper yang masuk Tapi perlu diingat untuk penggunaan Untuk dioda seperti ini Pastikan ngecas Setelah penuh Harus dicabut Karena biar bagaimanapun Walaupun sudah penuh Dia akan tetap ngecas terus Tapi tetap juga mbak ya Amper juga Seiring Perjalanan Ngecasan Dia amper juga Akan menurun Setelah baterai mendekati penuh Tapi ya perlu diingat juga Walaupun sudah penuh Proses charging akan terus berjalan Kira-kira seperti itu Jadi saya sarankan Mungkin sama beliau Nanti Minimal Satu jam setengah Harus dicabut Oke mbak Kita pasang untuk diodanya Untuk membaipas Apakah Bisa dilakukan dengan cara seperti ini Kasian ya beliau ini Sebenarnya sudah beli HP baru dibeli Setelah dipakai Setelah lowbat HP tidak bisa di charge Tapi setelah saya buka Seperti dilihat tadi ya Oke mbak Oke mbak Dioda sedikit kebesaran Disini saya menambahkan Kawat jumper ya Kita tambahkan Kawat jumper Karena sedikit kebesaran ya Untuk Diodanya Saya berikan kawat jumper Saya Lapis saya Saya 22 mbak Saya 22 ya Karena ini Supaya nanti tidak Supaya ampernya 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 Nanti tidak turun mbak ya Saya kasih Seperti berikut Saya sambung untuk Untuk pengetesan dulu mbak Nanti kalau sudah bagus Dirapikan Kira kira seperti itu mbak Oke mbak Setelah terpasang Kita colok charge Tanpa baterai Bisa dimonitor ya Di USB tester Belum ada reaksi Apa-apa Kita ukur 5,2 ya Yang keluar dari Dioda 4,9 Tapi itu toleransi mbak ya Nanti kalau sudah terkena beban Dia akan turun Semacam penguat kira kira seperti itu mbak Kayak semacam dipasang ilko Naik voltasenya Kira kira begitu mbak Tapi ya Bisa dibilang Kayak semu ya Oke mbak bisa dilihat mbak Setelah saya pasang Dioda Logo Xiaomi naik Dan ada Logo charge mbak ya Kita ukur dulu Arus yang keluar dari Dioda menuju Positif baterai Berapa Dan yang sebelum berapa 4,5 mbak ya Yang sebelumnya Harusnya begitu mbak ya Kalau baterai lowbat itu Harusnya disitu Agak sedikit turun Nah Nah di 39 di Arus konektor Positif Posisi baterai terpasang 3,9 volt Tidak panas mesin Tidak panas mesin Sarabah Tidak ada panas Hangat Hangat-hangat kuku Oke mbak kita biarkan sesaat Naik di 2% Bisa dilihat Ampere bisa diperhatikan Naik di 2,3 ya 2,3 Berarti 2300 mA mbak ya Hampir 2,5 mA ya Berarti Lebih Di atas Daripada Fast charging mbak ya Bisa dilihat mbak ya Tempat video sedikit saya Percepat ya Untuk mengurangi durasi Kita cek lagi Setelah beberapa saat 4,1 ya Di Positif baterai Dan di Harus ke atas Bisa dilihat Nambah Bisa dilihat Nambah Buat mbak mbak semua Kalau membebas Jangan pakai dioda Untuk baterai-baterai besar Maksudnya Jangan pakai dioda zener Kecilai kalau Handphone-handphone biasa Mungkin boleh Tapi kalau yang disini Harus pakai dioda khusus Karena Lumayan panas mbak ya Kalau Aduh lupa mbak Anunya Saya tidak tahu Kodenya ya Untuk handphonenya Nanti saya minta beliau Ini Lebih tepatnya Xiaomi Mi Play berapa Begitu kan tidak Nah mbak 44% ya Ini video saya cut juga Saya percepat juga ya 45% 45% Bisa dilihat mbak Ampernya Turun Di 2 ampere ya Tadi di 2,3 2,4 Sekarang turun Di 2 ampere 2000 2000 2000 Amper ya Kita biarkan sesaat Nah Di Turun di 19 1,9 Amper 54 Kita matikan mbak Kita Saya mau pasang Sudah seperti berikut ya Kita Berikan lem Kita tutup mbak ya Nanti kita minta kodenya Nama orangnya Ini Mi Play Mi Play berapa mbak ya Kita Nyalakan Sambil kita ikat baterai Eh ikat baterai Ikat Kita pasang Konektor Slot SIM nya Kita ikat karet Supaya Bisa rapi Rapat Oke mbak Video sudah Kita lihat ya Caranya juga Tidak terlalu Sulit ya Juga nambah Indikator ada Baterai nambah Oke mbak Kita charge Lagi Apakah bisa Beberapa saat Baterai 54 mbak ya Sudah nambah mbak ya Amper pun Perlahan turun ya Yang masuk Oke mbak Sampai disini dulu Untuk video kali ini Bapak sahabat dan bambai semua Jika ada salah kata Mohon dimaafkan Bapak sahabat dan bambai semua Jangan lupa bahagia Bapaknya dalam mengucap Rasa syukur Dan sedekan bangkit Dan buat Dan khusus buat sahabat muslim Sekedar mengingatkan saja Perbaiki sholat Dan perbanyakan sholawat Akhir kata Akhir wassalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kreativiti Oke kita tes lagi Setelah beberapa saat Bisa dilihat Amper yang masuk turun Dan nilainya Baterai 97 mbak ya Dan tidak panas Oke mbak sip Salam kreativiti Terima kasih Terima kasih